Halo, selamat bertemu lagi saudaraku Dalam sesuatu kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini Lagi sekali lagi kesempatan untuk kita dapat merenungkan verman Tuhan bersama-sama Saya suka sekali untuk mau menjelaskan dan menyatakan ini Bahwa Tuhan tidak pernah berubah Jika kita katakan Tuhan tidak pernah berubah, maksudnya kasihnya tetap sama Dan apa yang dia istiharkan dan menyatakan, apa yang dia telah buktikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Adalah tetap sama sampai saat ini Yaitu Tuhan Yesus mati untuk Anda Jika Anda dan saya, mungkin hanya Anda atau saya saja yang ada dalam dunia ini Tuhan Yesus tetap memilih untuk mati di kayu salib Dan bangkit untuk Anda, supaya Anda dan saya Anda atau saya diselamatkan Nah Tuhan mengasih seluruh dunia ini Dan mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah Akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal Jadi barang siapa, siapa saja yang percaya padanya Tidak akan binasa Saya mau kita tekankan ini Tidak akan binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Dan dalam Yohanes pasal 10 ad 10 Tuhan mengatakan pencik datang, pencuri datang untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Tapi membinasakan dan membunuh Tapi aku datang, kata periman Tuhan Aku datang, Yesus datang Untuk memberikan Anda dan saya hidup Dan hidup dalam penuh berkelimpahan Saya mau kamu dan kita semua Tangkap message verman Tuhan ini Dan bukan hanya melihat Tapi ini adalah milik Anda dan saya Bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita hidup yang berkualiti Hidup yang bukan menikmati segala sesuatu Dengan penuh, saya katakan tekanan atau stress Apa yang berlaku di sekeliling kita Tetapi kita hidup berbeza Itu memang apa perkataan yang digunakan dalam Alkitab Kodes Atau Kudus Dalam bahasa Ibrani Kodes Itu Kudus dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Melayu Itu menurut saya kepada kita dikhususkan Istimewa Seperti peralatan yang ada di rumah Tuhan Di baik Allah Semua alat yang disitu dikhususkan Khusus untuk digunakan dalam pelayanan Dia berbeza dengan alat yang sama berada di luar sana Anda dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan Spesial Untuk apa? Supaya Anda dan saya boleh menjadi berkat kepada orang sekeliling kita Memang Tuhan mengatakan kepada Abraham Supaya Anda menjadi berkat Mendapat berkat Boleh berkat Supaya Anda menjadi berkat kepada orang sekeliling Supaya bangsa-bangsa akan diberkati Saudara aku Anda dan saya adalah saksi Kristus Saksi bermaksud ini adalah Menyatakan bahwa kita memiliki Apa yang mereka perlukan Kita memiliki Apa yang dunia sedang dambahkan Jawaban yang diperlukan oleh dunia Sekarang ini Ada pada Anda dan saya Kita sangat diberkati Firmat Tuhan mengatakan Yesus Kristus Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Mereka peribadi Kristus sendiri yang merupakan anugerah untuk Anda dan saya Adalah jalan keluar untuk Anda dan saya Melepas Dilepaskan Atau Tidak 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 mengalami Apa yang berlaku dalam dunia yang sekarang ini Yang diatakan dalam firman Tuhan sebagai jahat Saudara aku Firman Tuhan luar biasa Perbahagiaan ini saya membuat Anda dan kita semua untuk melihat Dan biasa katakan melihat adalah melihat Vision Pandangan Cara pandang Tuhan sendiri Yaitu Hazon Tuhan mau kita melihat Dan Tuhan mau kita memiliki penglihatan ini Dan memiliki penglihatan ini sebiktir rupa Sehingga ini menjadi sesuatu yang mendasar dalam kehidupan kita Sehingga apapun yang kita lihat dengan mata secara Fisikal kita ini Tidak akan menggugah apa yang kita sudah lihat Dan apa yang kita lihat Yang terdapat dalam firman Tuhan Atau dalam pribadi Kristus Yesus Saudara mari kita berdoa sebelum kita mulai Saya sangat teksan kita pada pagi hari ini Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita Peradaan saya Secara pribadi Tuhan mau bukan hanya mengubah Tapi memakai saudara Dan saya Untuk menjadi berkat Terutama pada waktu sekarang ini Mari kita tunggu kepalanya Bapak di surga terima kasih Tuhan Karena kau memberikan kesempatan Untuk dapat mendengar Belajar Dan juga melihat Bapak di surga Firman Kebenaran firman Dan pada hari ini Tuhan Saya percaya pada hari ini Tuhan Yang kau mau menyertakan isi hatimu kepada kami Berbicara lah Dalam hati kami Berikan kami Pohohiwan Berikan kami Vision hason Yang Tuhan mau kami melihat Dan memiliki Dan tinggal tetap dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami siap Merenungkan firman Tuhan Amen Sudah aku Saya suka mari kita lihat Dalam firman Tuhan Yang terdapat dalam Habakuk Ini luar biasa Ini adalah Kunci Saya katakan kunci Untuk kita dapat melihat Visi Tuhan Melihat Cara pandang Tuhan Malah Melihat dengan cara Tuhan melihat Dan melihat Apa yang Tuhan mau Anda dan saya lihat Dan melihat Fakta kebenaran Sebagai kita Orang-orang yang memiliki Kristus Yesus dalam hidup kita Amen Dalam Habakuk Pasal 2 Ayat 1-2 Dan dia katakan begini Aku mau berdiri di tempat Pengintaianku Dan berdiri tegak Di menara Aku mau meninjau Dan menantikan Apa yang akan Diterbankannya Kepadaku Dan apa yang akan Dijawabnya Kata pengaduanku Saudara ku Saya percaya Waktu saya Menyampaikan Permantuan Yaitu memiliki Visi Tuhan Memiliki Hazon yang Tuhan Beri kepada Anda dan saya Hazon bermaksud Penglihatan yang Tuhan Berikan kepada Anda dan saya Yang melampaui Penglihatan manusia Atau secara fisikal kita Mata fisikal kita Kita melihat Orang lain melihat Kesengsaraan Orang melihat ancaman Orang melihat Kekurangan Orang melihat Penyakit dan sebagainya Tapi kita melihat Kemenangan Kita melihat Berkat yang melimpah Kita melihat Kesempatan Kita melihat Jalan keluar Malah kita melihat Kemenangan Dan kesembuhan Dan damai sejahtera Wah luar biasa Untuk kita memiliki Visi Bapak ini Yang pertama adalah Saya katakan yang pertama adalah Untuk Mau melihat Habakkuk disini Dia katakan Aku mau berdiri Tempat pengintaianku Dia meletakkan dirinya Dia posisikan dirinya Dalam keadaan yang Menanti-nantikan Apa yang Tuhan ingin Nyatakan Ataupun apa yang Tuhan Akan nyatakan Menurut Apa yang telah Dia adukan Kepada Tuhan Kita berdoa Kita katakan Tuhan Sembuhkan saya Tuhan Jauhkan saya dari segala ancaman Penyakit Yang ada di luar sana Tuhan Penuhi keperluan Kami setiap hari Apa yang Tuhan ingin Anda dan saya lihat Tuhan mengatakan Anda Dilindungi Ada yang berada Berada dalam menara Wah Dia katakan menara Kubu pertahanan Yang teguh Wah Ini adalah Tembok pertahanan kita Dia katakan bahwa Aku datang Untuk memberikan kamu hidup Dan hidup berkelimpahan Berkat yang berlimpah Tuhan mengatakan bahwa Kita telah sembuh Dia katakan Jangan takut Percaya saja Ketika Anak Anak kepada seorang Pribadi bernama Jairus Dan perjalanan Yesus Ke rumah Jairus Untuk Menyembuhkan anaknya Yang sakit Berumur 12 tahun Orang datang Menyusung mereka Di tengah jalan Dia katakan Tidak payah lah Tidak payah susahkan Tidak payah susahkan Tuhan Yesus Datang ke rumah Lagipun dia sudah meninggal Dan Jairus sedih Karena dia dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus Jairus melihat Jairus ke matanya Dia katakan Jairus Jangan takut Percaya saja Percaya apa Walaupun orang katakan Nanti sudah mati Tapi ternyata dia sembuh Atau dia hidup Dan Tuhan Menyembuhkan Membangkitkan anak ini Luar biasa Haleluya Haleluya Apa yang kita lihat Dengan mata Mata physical kita Wah luar biasa Kenapa saya katakan Kita perlu melihat Kita meletakkan posisi kita Untuk melihat Dan menanti Karena iblis cenderung Untuk Mencuri Penglihatan kita Tuhan Tahu bahwa Iblis Ini adalah musuh kita Iblis mau Mengambil Apa yang Tuhan Telah berikan pada anda Nah apa yang saya katakan tadi Contohnya Ferman Tuhan Yang saya beri pada anda Tadi tentang Jairus Itu iblis mau ambil Itu mau Mau Ferman Tuhan mengatakan Curi daripada pikiran anda Minda anda Dalam roh anda Sehingga anda tidak berpikir Ataupun tidak dapat menanggapi Tidak dapat menerima Kenyataan bahwa Tuhan masih boleh menyembuhkan Tuhan malah masih boleh Membangkitkan orang mati Dalam Markus 4.15 Jelas Ferman Tuhan mengatakan Orang-orang yang di pinggir jalan Tempat Ferman itu Ditaburkan Dialah mereka yang mendengar Ferman itu Lalu mendatanglah iblis Dan mengambil Ferman yang baru Ditaburkan di dalam mereka Iblis Ini musuh kita Apabila saya Memulai menyatakan Ferman Tuhan Kembali Ferman Tuhan Contohnya pada hari ini Iblis cuma mengambil Dibda anda Iblis takut bahwa Ferman Tuhan akan berkesan Dan memberikan efek Impact dalam kehidupan anda Tapi mari kita mulai melihat Seperti Pak Kuk melihat Dan menantikan jawaban dari Tuhan Wah luar biasa Yang kedua Ferman Tuhan mengatakan Dalam kejadian Pasal 6 ayat 5 Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Nah jika kita lihat Dalam bahasa Inggris Dia katakan begini And God saw Dia katakan Saw that the wickedness of man Was great in the earth And their every imagination Dia katakan Their imagination Dalam Dalam bahasa Melayu Dia katakan kecenderungan hatinya Dalam bahasa Inggris Dia katakan Imagination of the thoughts Of his heart Was only evil continually Saya ingin beritahu sesuatu Yang kedua Jaga Imaginasi Anda Jaga kecenderungan hati Anda Jaga imagination Yang ada dalam pikiran Anda Yang kedua ini Karena Imaginasi kita Akan Membawa kita Untuk Mengali Fokus kita Daripada apa yang Tuhan katakan Sehingga apa yang kita Imaginasikan Itu menjadi Reality dalam kehidupan Anda Dan saya Malah Anda Akan mengatakan Ini bukan setakat Imaginasi Ini benar-benar berlaku Saudara Taukah kita Bahwa apa yang berlaku Sekiling kita ini Berbanding dengan Apa yang telah berlaku Di dalam roh Oleh karena Kristus Yesus Itu lebih nyata Lebih fakta Maksudnya Firman Tuhan Membawa Anda Pikiran Anda Kepada satu Cara pemikiran yang baru Malah perkataan Metanoia Yang digunakan Dalam bahasa Greek Untuk Pertobatan itu Yalah Memwarnai Fikiran Dengan Fikiran Dengan warna Yang baru Dengan Fikiran yang baru Fikiran yang baru Sini yalah Fikiran Firman Tuhan Kita diwarnai Dengan cara Fikir dunia Kita lihat Situ Banyak Kejadian Case yang Meloncak Dalam Penyakit Wabak Pandemik Yang kita alami Sekarang ini Itu reality Tapi Yalah baru, kita akan tidak menjenasi dunia ini kita mengatakan, iya kepada apa yang Tuhan beri pada anda, semuanya mengapa dalam Roma 12, haliluyah ayat kedua, dia katakan berubahlah melalui pembaharuan pikiran anda kita harus berubah, dan itulah pertobatan yang sebenarnya dan yang ketiga, terdapat di dalam Habakkuk pasal 2 ayat yang kedua, malah kita akan baca dari ayat 1 yang kita baca tadi yaitu, periman Tuhan memiliki seperti ini aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difermankannya padaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku lalu, ayat yang kedua lalu Tuhan menjawab, aku demikian tuliskanlah pengelihatan itu, dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang yang sambil lalu dapat membacanya apa kunci yang ketiga yaitu, menulis mencatat, ini satu mungkin tindakan yang sangat simpel, tapi saya beritahu saudara-saudara, ini akan berkesan ke depan anda dan saya karena ketika anda mencatat apa yang anda lihat secara maya saya katakan maya, jadi sekarang kita lihat secara physical tapi secara roh yang kita lihat oleh firman Tuhan benaran yang Tuhan nyatakan pada anda anda tulis catat itu nah, kalau tidak dapat catat dalam tulisan mungkin dalam buku catatan firman Tuhan mengatakan dalam loh dalam loh sini ialah berbicara tentang di atas batu tahu anda dan saya loh itu adalah juga berbicara tentang hati anda dan saya cubiskanlah hati anda pahatkan itu dalam hati anda dalam pikiran anda nah, menulis juga membuat anda ditemin karena apa yang anda lihat akan transbongan hanya dalam imajinasi anda atau dalam minda anda perubahan pikiran anda tapi mulai gerak kerja anda itu mulai dinyatakan secara iman secara perbuatan dan dilahiran melalui iman luar biasa saudara aku, catat tulis mungkin anda mempunyai daerah silahkan tapi yang lebih-lebih lebih daripada itu adalah menulisnya dalam hati anda yang keempat adalah temukan gambaran iman saya katakan temukan gambaran iman kamu, kita ini adalah imajinasi yang kita lihat bukan imajinasi setelah mata-mata tapi apa yang kita fikirkan akan terjadi dalam kehidupan anda dan saya dan yang pasti yang sangat semewa untuk anak-anak anda dia katakan sini sungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka pada daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda periman Tuhan ini mengajarkan melihat kita untuk meletakkan keluarga kita dia katakan sini ialah anak-anak lelaki tapi juga dia katakan anak buah kandungan maksudnya anak lelaki dan anak perempuan semua adalah upah jika lu bicara tentang upah memang itu berkat bagi kita yang memberikan kepada kita luar biasa dan jika lu ya berkat maksudnya Tuhan sudah menyediakan segala keperluan anak-anak kita nah saya katakan begini karena kerisauan kita dalam mau melihat apa yang Tuhan mau kita lihat itu selalu menjadi cabaran baik kita apabila melihat reality di sekeliling kita family kita yang dekat dengan kita malah anak-anak kita malah kita bayangkan kita katakan apa yang akan terjadi dengan anak saya ini apa yang akan kesudahan mereka adakah mereka akan maju dan sebagainya periman Tuhan mengatakan sini bahwa mereka adalah anak-anak panah masalah satu yang mempunyai fungsi yang luar biasa dan mempunyai arah tujuh yang tepat dan mempunyai memiliki masa depan ataupun saya katakan fungsi di sini adalah kehidupan mereka pada masa depan yang sangat pasti dan sekarangnya sekarang dia berada dalam tabung ataupun dalam simpanan yang selamat haleluya yaitu dalam kasih Tuhan luar biasa percayalah yang keempat ini bahwa Tuhan menyediakan banyak bukan hanya Anda dan istri ataupun suami tapi juga kepada anak-anak Anda Tuhan menyediakan masa depan bagi mereka malah jika kita lihat dalam Masmur 128 ayat 3 mungkin yang mau katakan oh itu tadi menutup bacaan anak-anak bagaimana dengan pasangan haleluya dia katakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu wah sangat jelas dan ayat yang Masmur pasal 1 ayat 3 dia katakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa sejarah perbuatnya berhasil wah luar biasa inilah reality family kita saudara ku apa yang Anda sangat risau anak-anak yang jauh yang dekat ada yang kita risau yang paling dekat karena kisah lalu nampak mereka yang jauh itu hanya lain menjenasi kita apa yang berlaku dengan mereka yang kita nampak reality saudara ku firman Tuhan sangat luar biasa pada hari ini firman Tuhan mengatakan istrimu akan menjadi seperti pohon angkur yang subur dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu mereka sangat-sangat diberkati anak-anak Anda dan saya sangat-sangat diberkati jangan risau haleluya wabila kita memiliki hason visi Tuhan yang pertama-tama Anda jangan risau tentang keperluan keluarga Anda ini yaitu kunci yang keempat yang kelima nah ini yang terakhir tapi bukan yang terkecil saudara ku sangat penting firman Tuhan mengatakan di sini dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18 saya sudah nyatakan ini dan saya mau nyatakan lagi ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan begini oleh Paulus kepada jemaat di Efesus aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan supaya menjadikan mata hatimu dia katakan mata hatimu mata penglihatan hazon yang Tuhan mau nyatakan kepada kita dia katakan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya mengerti sini maksudnya adalah dapat melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus ini doa Paulus yang kelima yang terakhir tapi bukan yang terkecil yaitu berdoa saudara ku inilah letak doa kita kita berdoa supaya Anda dan saya anak-anak kita jemaat Tuhan melihat apakah reality identity Anda dan saya malah kamu katakan kalau Paulus berdoa maksudnya dia tidak melihat apa yang sudah dimiliki atau yang belum mungkin belum dimiliki oleh jemaat Tephesus saudara ku lihat apa yang dimulakan oleh Paulus ketika dia berdoa dia katakan begini aku pun tidak berhenti mengucap syukur kenapa dia mengucap syukur karena dia sudah melihat orang tidak mengucap syukur berterima kasih kalau dia tidak melihat sesuatu yang sudah dia terima mungkin dia tidak melihat secara nyata saya katakan nyata sini secara fisikal manifestasi dalam kehidupan jemaat Tephesus tapi dia mengucap syukur karena Tuhan pasti akan menjawab doanya Tuhan menjawab doa jemaat Tuhan Tephesus begitu juga anak-anak saya mari kita berdoa jika Anda sedang takut pada hari ini risau saya tidak katakan mungkin tidak takut katakan mungkin risau tapi mungkin sedikit stress sedikit concern dalam bahasa Inggris cuma ambil perhatian dan sebagainya mungkin begitu kita serahkan doa kita kepada Tuhan dan kita menantikan seperti baku apakah Tuhan menjawab doa tetapi Paulus mendahului dengan dengan mengucap syukur dan saya mengucap syukur melihat bahwa Tuhan menjawab doa Anda wah haleluya dan apa yang kita doakan adalah pirmantan mengatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya yang memberikan kepada roh hikmat supaya kita memiliki hikmat kita memiliki roh tapi Tuhan mau memberikan kita bukan hanya rohnya tapi menikmati keberadaan rohnya yaitu roh hikmat haleluya ada orang yang appreciate roh kudus dalam dirinya tapi appreciate tidak memakai menggunakan roh kudus bagaimana kita menggunakan roh kudus kita istirahat dalam nama Yesus saya memiliki ini kita sentuh ini kita kata apa yang saya sentuhin diberkati saya melihat kosan tapi roh kudus mengubah itu menjadi berkat menjadi damai sejahtera luar biasa dia katakan berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar mengenal Tuhan dengan benar melihat identiti Tuhan dan yang kedua itu dia katakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu nah sekarang tadi kita dapat melihat bagaimana identiti Tuhan Paulus berdoa supaya Anda melihat identiti Anda sendiri kedudukan Anda dia katakan disini mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus wah kita berdoa supaya kita mengerti kita dapat melihat ini adalah doa kita kita dapat melihat kita dapat mengerti kita dapat menanggapi siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan telah tentukan kepada kita sebagai bahagiaan yang Tuhan beri pada kita beri pada Tuhan mengatakan kemuliaan kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan tentukan bagi anda dan saya haleluya sudah aku semua tutup saya mau simpul yang pertama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari yang pertama adalah meninjau melihat menunggu menanti-nantikan wah haleluya seperti apa kok yang kedua jaga imajinasi anda karena selepas ada menjatuhi dalam dosa semuanya dalam keadaan yang sangat chaos rosak termasuklah cara pikir malah orang bilang cara perbuatan tapi sebenarnya perbuatan itu lahir bila cara pikir manusia tapi Tuhan mau supaya kita menjaga cara pikir kita yaitu bagaimana yaitu melihat apa yang Tuhan berikan kepada saya memelihara apa yang Tuhan berikan kepada anda dan saya memulih kebenaran verman Tuhan saudara aku jaga pikiran kita jaga imajinasi kita kita tolak pikiran yang dari dunia ini kita tolak dalam nama Yesus dan kita biarkan verman Tuhan berkuasa dalam hadup kita kita aminkan kita 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 proklaim apa yang Tuhan nyatakan dalam dalam diri kita apa yang Tuhan katakan tentang diri kita identiti kita dan yang ketiga kita catat kita tulis kenapa kenapa mau menulis karena Iblis cenderung untuk mencuri tetap apa yang kita catat akan tetap tinggal dalam hati kita apa yang kita simpan dalam hati kita tidak akan dapat diambil oleh Iblis apa yang kita 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 haga kita kunyah kita kita merenungkan kita makan verman Tuhan itu tidak akan diambil daripada kita saudara aku menulis salah sebagian daripada apa yang boleh kita lakukan tapi lebih daripada itu adalah kita merenungkan verman Tuhan ini yang ketiga dan yang keempat yaitu temukan gambaran iman kita percaya tapi apakah iman kita ini memiliki dasar verman Tuhan jika itu bicara tentang keluarga kita dia nyatakan identiti anak-anak kita kita rasa tentang anak-anak kita Tuhan mengatakan bahwa anak-anak mu adalah seperti anak panah wah dia katakan seperti buah kandungan adalah upah jadi anak-anak adalah seperti satu yang Tuhan berikan sebagai ganjaran pada anda dan saya luar biasa istri atau pasangan hidup kita dan memang Tuhan mengatakan wah seperti apa seperti pohon anggur yang pohon anggur yang subur dan anak-anak kita ini dia katakan sebagai seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja wah luar biasa mejamu dia katakan yang kita miliki ketemukan gambaran iman dan verman Tuhan memberikan kepada kita gambaran iman yang sebenarnya gambaran dunia ini adalah kehancuran kebinasaan tapi gambaran yang Tuhan beri pada anak-anak saya adalah yang untuk menunjuk menjinasi anda adalah kelimpahan banyak orang takut berkata berkataan kelimpahan tapi hidup kita pernah dengan kelimpahan luar biasa dan yang yang kelima verman Tuhan mau supaya kita berdoa seperti apa yang Paulus doakan kepada jemaat Ephesus apa yang kita doakan kita mulai dengan pengucapan syukur karena percayalah kita miliki apa yang verman Tuhan telah nyatakan dan Tuhan mau kita melihat dapat melihat siapakah dia apakah yang 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 kita miliki berbandingan dunia luar sana dia katakan memberi kepada roh hikmat untuk dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar karena banyak orang mau di luar sana mungkin juga di kalangan orang-orang yang melakukan sebagai orang kris yang memberi gambaran Tuhan inilah keras penuh dengan dengan penghukuman tidak Bapak di sorgah mau kita memiliki gambaran yang sebenar tentang dia dia penuh kasih di perjanjian baru permantan mengatakan aku tidak mengingat ingat lagi dosa anda dan saya dia tidak ingat dosa kita lagi kalau dahulu dalam peninjian lama gambaran Tuhan adalah aku sangat benci dengan dosa malah aku akan menemukan ataupun aku akan mengunjungi aku akan membalas itu pada keturunan yang kedua yang ketiga malah sampai keempat Tuhan mengajar dosa yang telah kita lakukan sampai keturunan-keturunan kita pun mengalami kutuk yang kita hasilkan tapi perjanjian baru permantan mengatakan aku tidak lagi mengingat ingat dosa anda coba pikirkan siapakah yang coba memberi anda ingat dosa-dosa anda itu bukan dari Bapak di sorgah itu bukan dari Tuhan Yesus itu daripada sejahat mari kita berdoa supaya kita menemukan dan dapat melihat dengan benar siapa Bapak kita di sorgah siapa Yesus Kristus dalam hidup anda dan saya dan yang terakhir yang Tuhan mengatakan supaya menjadi mata hatimu terang dia katakan supaya apa supaya kita dapat melihat mengerti pengharapan apa yang terkait dalam penglihatannya betapa kayaknya kemuliaan bagian ditentukan baginya bagi ditentukannya bagi orang-orang kudus kita berdoa saudara kita melihat menanti-nantikan Tuhan dengan penuh ekspektasi yang kedua kita menjaga imajinasi kita kita buang imajinasi dari dunia ini cara pikir yang ketiga catat luar biasa ini luar biasa mungkin kamu mengatakan ayo itu wang alkitab tidak apa kok ketika dia menantikan jawaban dari Tuhan Bapak di surga minta dia mencatat tentu ada sesuatu yang luar biasa terjadi melalui pencatatan itu mungkin bukan untuk anda dan saya tapi itu menjadi kesaksian kepada orang sekiling kita yang keempat temukan yang keempat temukan gambaran iman saya percaya tapi percaya bagaimana Tuhan memberikan kepada kita tentu anak-anak kita keluarga kita dia gambarkan anak-anak kita seperti anak panah dia merupakan upah bagi anda dan saya dia gambarkan istri pasangan kita seperti pohon anggur anak-anak kita seperti pohon zaitun bukan satu hambatan baik kita bukan satu sumber stres baik kita bukan luka tapi berkat yang berlimpah-limpah temukan gambaran iman ini dan yang terakhir berdoa berdoa dalam verman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18 haleluya saudara in love renungan berlimpah Tuhan kita pada hari ini nah seperti saya ulang-ulang tapi saya percaya Tuhan mau menegaskan penandaan saya supaya kita memiliki cara pikir saya katakan cara penglihatan dan cara itu adalah vision visi yang Tuhan mau anda dan saya miliki terutama pada waktu-waktu sekarang ini haleluya mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan karena Kau sudah bicara di hati kami bercerai di tangan-tengah kami Engkau mau kami memiliki visimu Engkau mau kami memiliki cara pikir Tuhan Bapak di surga yang berdoa dalam nama Yesus saat ini Bapak di surga saya berdoa dalam Efesius pasal 1 16 ayat 18 saya berdoa seperti polis berdoa saya mengucap syukur Bapak di surga kepada semua jemaah Tuhan kami semua yang menengah firman Tuhan ini Bapak di surga ketika kami mengingat sesama memingat kami mau mengucap syukur Bapak di surga dan kami berdoa supaya Bapak di surga Bapak di surga memberikan kepada kami roh hikmat wahyu untuk dapat melihat dan mengerti mengenal atribut Tuhan identiti Bapak di surga untuk kami Bapak yang penuh dengan kasih bukan yang penuh dengan amaran dan penghukuman tapi penuh dengan pengampunan kasih kerunia dan penuh dengan damai sejahtera oh haleluya dan saya berdoa Bapak di surga supaya kami semua seperti dalam Efesius pasal pasal 1 ayat yang ke-18 ini supaya kami melihat dan mendapat mendapat mengerti apa yang kami miliki pengharapan yang kami miliki sebagai orang-orang kudus yaitu kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan yang tentukan permataan ditentukan dikhususkan untuk kami dibuka dan manifest dalam kehidupan kami terima kasih Bapak di surga kemudian hanya bagi Bapak hambamu selesai tapi saya percara kudus itu lebih seri hati kami dalam nama Yesus kami berdoa amin Tuhan Ratu sampai kita bertemu lagi Tuhan Umberkati kasih Tuhan damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa sampai Tuhan datang yang kedua kali amin selamat menikmati selamat menikmati